Perang teknologi antara Amerika Serikat dan Cina tak ada habisnya. Belakangan yang tengah mencuat merebet pada sektor teknologi. Perang teknologi Amerika Serikat dan Cina sudah terlihat sejak beberapa tahun lalu. Perang kedua negara ini tentu memunculkan dampak, namun di sisi lain hubungan AS dan Cina tampak mesra di bidang ini. Ketegangan Amerika Serikat dan Cina belum juga usai. Ini memang patut dicermati oleh sebagian besar negara karena ketegangan ini bakal berbuntut panjang. Bagi banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Bukan tanpa alasan, kedua negara tersebut merupakan pemain besar bagi perekonomian dunia. Belakangan yang tengah mencuat merebet pada sektor teknologi. Perang teknologi AS dan Cina sudah terlihat sejak beberapa tahun lalu. Amerika Serikat sering melontarkan pernyataan bahwa teknologi buatan Cina bisa membahayakan negaranya. Saat ini Amerika Serikat nampaknya berusaha untuk memperketah jalur pertumbuhan teknologi Cina. Salah satu upayanya dengan memblokir teknologi Cina dari AS dan negara sekutu. Terbaru pemerintahnya resmi mengumumkan larangan beberapa investasi Amerika Serikat di Cina pada bidang teknologi sensitif seperti chip komputer. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan nasional. AS tampak belajar dari Taiwan dan kesalahan Rusia karena kegagalan keamanan nasional negaranya. Analis mengatakan AS membuat langkah seperti itu dengan memperhatikan peningkatnya ketegangan di Taiwan. Mengingat potensi dampak dari konflik antara Cina dan Taiwan akan tak terbayangkan. Presiden AS Joe Biden mengatakan perintah eksekutif yang akan mulai berlaku tahun depan. Bertujuan untuk memastikan bahwa militer Cina tidak mendapatkan keuntungan dari teknologi dan pendanaan Amerika. Terutama di sektor yang melawan kemampuan Amerika Serikat dan sekutunya. Langkah seperti itu kadang-kadang disebut sebagai de-coupling dari dua ekonomi terbesar dunia. Meskipun AS lebih suka istilah diriski. Dengan pengumuman resmi yang diungkap AS, nyatanya Beijing membalas pengumuman tersebut melalui kementerian luar negeri. Bahwa pihaknya dengan tegas menentang apa yang disebutnya sebagai paksaan ekonomi dan intimidasi teknologi yang mencolok dari AS. Memanasinya hubungan Cina dan AS bukan sekali ini saja. Kerap kali ada banyak persoalan yang membuat pemerintahnya bersih tegang, memiliki opini yang masing-masing. Jika di flashback, ada beberapa kehebohan dan pengatatan yang dibuat AS. Larangan investasi Amerika Serikat di teknologi Cina dapat mendorong volatilitas pasar, tetapi beberapa sektor mungkin tidak tersentuh. Kata analis Bank of America, sebelumnya pihak pemerintah Cina menyebutkan bahwa tujuan sebenarnya untuk menghilangkan hak pembangunan Cina dan melindungi hegemoni dan kepentingan AS. Memisahkan dengan Cina berarti memisahkan dengan potensi pasar terbesar di dunia. Dan memutuskan hubungan dengan Cina berarti memutus hubungan dengan peluang. Dari perang yang tak ada habisnya, sudah banyak korban berjatuhan. Dari Huawei hingga yang terbaru posisi Alibaba bisa terancam. Hubungan dua negara itu memang tidak pernah membaik, mulai dari urusan politik hingga perang dagang dan teknologi. AS dan Cina akan menyetujui dua kali lipat jumlah penerbangan penumpang yang saat ini diizinkan bagi maskapai penerbangan untuk terbang antara kedua negara sebagai tanda kerjasama yang langka antara dua ekonomi terbesar di dunia. Departemen Transportasi AS yaitu USDOT mengatakan akan meningkatkan jumlah penerbangan penumpang Cina yang diizinkan terbang ke Amerika Serikat menjadi 18 perjalanan pulang pergi mingguan pada 1 September. Dia meningkatnya menjadi 24 per minggu mulai 29 Oktober, naik dari saat ini yaitu 12. Dikatakan pemerintah Cina akan menyetujui peningkatan yang sama untuk operator Amerika, membenarkan keputusan yang dilaporkan sebelumnya oleh Reuters. Kesepakatan antara Beijing dan Washington yang telah berdebat di banyak bidang terjadi setelah Cina mencabut pembatasan era pandemi pada tour group untuk lebih banyak negara, termasuk pasar utama seperti AS, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. USDOT mengatakan tahap pertama penerbangan disetujui untuk dimulai 1 September untuk memenuhi peningkatan permintaan yang diantisipasi sekitar awal tahun akademik. Sumber mengatakan maskapai Amerika Serikat tidak diharapkan untuk segera manfaatkan semua 18 penerbangan mingguan. Kedutaan besar Cina di Washington merujuk pertanyaan tentang hal-hal spesifik kepada pihak berwenang di Cina. Tetapi mengatakan penerbangan langsung sangat penting untuk meningkatkan kunjung yang timbal balik antara masyarakat Cina dan Amerika. Kami berharap pemulihan lebih banyak penerbangan akan bermanfaat bagi arus orang dan perdagangan antara kedua negara. Tujuan dari diberlakukannya ini adalah menciptakan lingkungan yang lebih baik, di mana maskapai dari kedua belah pihak dapat menggunakan sepenuhnya hak pilih telat mereka untuk menjaga kesimbangan kompetitif dan peluang yang adil dan setara di antara maskapai penerbangan AS dan Cina. Sebagai informasi, Cina Eastern 600115SS, Xiamen Airline dan Cina Sword Heart 600029SS juga menerbangkan layanan terjatuhah ke Amerika Serikat. Sementara United Airline, UALN, American Airline, EALO, dan Delta Airline, DALN saat ini mengoperasikan penerbangan penumpang ke Cina. Pada akhir panggilan lalu, United mengatakan akan memperluas penerbangan antara kedua negara berdasarkan percincian, melanjutkan penerbangan ke Beijing, dan memperkenalkan ke Bali layanan harianya ke Shanghai. Airline for America, yaitu sebuah grup pedagangan industri, mengatakan pihak yang mendukung pembukaan ke Bali secara bertahap layanan udara AS Tiongkok bersimpati dengan peningkatan permintaan penumpang dari waktu ke waktu. Pesanan yang dimodifikasi hari ini memastikan peluang yang adil dan setara bagi maskapai penerbangan Amerika Serikat untuk bersaing di pasar. Terima kasih telah menonton!